Fasilitas umum yang beralih fungsi sepertinya sudah menjadi pemandangan biasa di ibu kota. Hak warga menggunakan halte bus misalnya kembali terganggu karena ulah segelintir oknum yang ingin mencari keuntungan. Tidak sedikit halte bus dan trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima. Di sini pedagang kaki lima memanfaatkan fasilitas umum seperti halte untuk berdagang. Dan ironisnya lagi mereka memanfaatkan tempat ini tidak gratis. Mereka harus membayar retribusi kepada oknum yang terkait. Usut punya usut. Keberadaan para pedagang ini tak sepenuhnya ilegal. Ada peran oknum yang memfasilitasi kebutuhan tempat perjualan bagi para PKL ini. Tentunya izin itu tidak gratis. Setoran uang sewa tiap bulan mengalir ke kantong-kantong oknum. Hingga level kelurahan. Itu pun masih ditambah upeti bagi kelompok preman yang berdalih mengamankan lokasi. Kalau bukan di depan toko sama orang toko. Nah kebetulan di sini saya bicara jujur nih Neng ya. Di sini kebetulan yang kunyanya orang dalam. Saya hanya istilahnya disuruh ngelola lah istilahnya. Ini untuk sementara adik pura selama sekian hari lah ya. Tolong, tolong minggir dulu. Ntar kalau udah normal ya biasa lagi gitu. Tak hanya tempat usaha yang tersedia di area abu-abu ini. Jaminan lolos dari Razia Satpol PP juga diberikan. Oknum Satpol PP yang ikut bermain dalam lingkaran ini akan memberi tahu para pedagang yang sudah membayar sebelum Razia dilakukan. Bahkan dua minggu pacar Razia mereka bebas kembali berdagang seperti semula. Tak ayal, beraneka dagangan yang memakan tempat yang seharusnya menjadi hak warga, membuat warga merasa kecewa. Terganggu. Terganggu kenapa? Terganggunya ya karena jadi gak nyaman aja. Ya sangat terganggu ya. Jadinya tidak sangat nyaman kita untuk menunggu jemput bus yang lainnya. Semua tahu, masalah ini bukanlah masalah baru. Tapi anehnya, dari tahun ke tahun, tak ada juga tindakan nyata yang jelas-jelas membela kepentingan warga. Lagi-lagi, masyarakat dipaksa kecewa dan menerima realita, keterlibatan pihak yang seharusnya menertibkan, membuat problem ini kian kronis dan meraja lela. Maka, janji keberakan Jakarta barulah yang kini dinantikan warga ibu kota. Francisca Wijaya, Mika Carolina, Jakarta.